Hai semuanya ketemu lagi di trikmenjono pada video kali ini ini ada servisan HP Oppo apa ini ya orangnya datang kesini dengan membawa HP yang sudah diwadahi plastik ya katanya ini sudah dibongkar sendiri dan masalahnya disini kata orangnya tadi HPnya itu bootloop jadi hidup mati hidup mati hidup mati seperti itu ya oke di sini bisa kita lihat eh screennya retak ya sekarang kita langsung pasangkan baterainya Coba kita lihat Oh iya di sini hidup ya tapi belum mati kita tunggu apakah dia hidup terus mati lagi ya Oke Oppo mati dah hidup lagi Oppo mati lagi hidup lagi Oppo tulisan Oppo mati lagi ini HP Oppo berapa ya Coba saya searching dulu saya lihat dulu saya cari dulu sepertinya ini HP Oppo apa ini Oppo A53 ya oke di sini saya biarkan masih saja ya masih hidup mati hidup mati hidup mati seperti itu ya Hai kecoba sekarang kita colokkan charger dia masih hidup mati hidup mati atau tidak ya Hai sebentar saya colokkan dulu ke adaptornya Hai ini pakai type-c ya Hai kecoba kita colokan charger Hai dia tetap hidup mati hidup mati atau tidak ya Hai dan mati lagi ya Hai Oke jika seperti ini langkah selanjutnya kita eh buka dulu mesinnya ya Oke ini sudah terbuka mesinnya ya dan selanjutnya di sini kita lihat ya kita lihat di sini ada lem jadi hati-hati ketika membuka mesin dari Oppo A53 ini dan dia ada lemnya ya atau pendinginnya maka dia dibuka lengket lengket agak sulit ya jadi sini eh kerusakannya ini akan saya coba dulu kemungkinan kerusakan ada di suite tombol powernya ya Nah sekarang kita coba hidupkan tanpa menggunakan fleksibel tombol powernya ya jadi dipasang seperti ini kemudian kita hidupkan menggunakan pinset ya Nah jadi bisa kita lihat di sana ada pin pin di mesinnya ada pin fleksibel tombol power yang filmnya untuk jika kita konekkan atau kita konsertkan maka HPnya akan hidup ya ini coba kita hidupkan menggunakan pinset seperti ini Oke hidup kita tunggu apakah mati-mati atau tidak ya kalau tadi kan dihidupkan dihidupkan tampil logo Oppo mati hidup lagi mati hidup lagi terus menerus seperti itu ya Oke kita tunggu Hai mati-mati atau tidak Hai masih logo Oppo kalau tadi kan logo Oppo ini terus mati hidup lagi ya Hai tapi ini sepertinya lama kemungkinan bisa hidup ya kita coba saya percepat saja supaya saya tidak akan memakan waktu yang lama Oke ini bisa hidup normal tanpa menggunakan fleksibel tombol powernya ya artinya HP ini Oppo al-5G ini yang hidup mati hidup mati terus menerus kerusakan diakibatkan oleh fleksibel tombol powernya ya karena disini saya renggangkan seperti ini tanpa menggunakan fleksibel tombol power itu HPnya bisa nyala normal ya dan cara untuk mengatasi ini tinggal kita ganti dengan tombol fleksibel yang baru ya masalah sudah teratasi Oke sekarang kita matikan matikan dulu HPnya dan kita ganti menggunakan tombol power yang baru Oke saya matikan Oke mungkin hanya itu saja yang bisa bagikan informasi yang bisa saya bagikan semoga bisa bermanfaat masalah yang hidup mati hidup mati sendiri seperti ini di HP ini diakibatkan oleh tombol power yang harus saya Oke sampai jumpa dan terima kasih